Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Kali ini kami akan membahas tentang dunia sulap, dunia berdukunan, dan dunia sihir Ada persamaan atau hubungan antara pesulap, berdukunan hal-hal goib, dan dunia sihir Karena baik itu pesulap atau dukun santet, dukun sihir, dukun teluh Itu adalah sama-sama bagian dari sihir Kita buka saja di dalam kitab tafsir mafatihul gaib Karangan Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi Mari kita bahas bersama-sama tentang bagian-bagian dari sihir tersebut Beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi Di dalam menafsiri surah Al-Baqarah ayat 102 Yang artinya Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengajarkan sihir Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengajarkan sihir Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir yang mengajarkan sihir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu Sebab itu janganlah kamu kafir Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya Dan mereka itu ahli sihir Tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun Kecuali semuanya itu dengan izin Allah Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah Dengan sihir itu Tidak adalah baginya keuntungan di akhirat Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir Kalau mereka mengetahui Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 Penafsiran yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ini Bahwa Surah Al-Baqarah ini terkait dengan tiga periode Tentang masalah sihir Yaitu orang Yahudi pada masanya Nabi Muhammad Yang kedua orang-orang Yahudi pada masa terdahulu Dan orang-orang yang semasa Nabi Sulaiman Hal tersebut terkait karena kebanyakan kaum Yahudi tidak mempercayai kenabian Sulaiman Karena mereka beranggapan bahwa kenabian dan singgah sana yang diperolehnya adalah lantaran sihir Imam Ar-Razi menandaskan bahwa ayat ini membuktikan bahwa Sebagian kaum Yahudi lebih cenderung pada warisan kitab yang ditulis Asif Seorang sekretaris Sulaiman yang menulis ilmu sihir Sebagaimana yang diajarkan setan Sehingga ketika Rasulullah SAW datang Dan mendapatkan aduan tentang perihal Nabi Sulaiman yang disangkakan sebagai seorang penyihir Maka Al-Quran membantahnya Bahwa yang ingkar dan menggunakan sihir adalah setan yang membuat di budaya Propaganda yang dibuat setan tersebut dapat dilihat dalam kelicikannya Dan isu yang dihembuskan kepada masyarakat bahwa Aktivitas yang dilakukan oleh setan adalah mencuri berita dari langit Dan mentransfer apa-apa yang didengarnya ke dalam bentuk tulisan dalam satu kitab Akan tetapi ada yang disembunyikan Yaitu sesuatu yang mengerah kebenaran dan diubah menjadi berita bohong Itu yang diubah-ubah oleh setan Termasuk juga dengan ilmu Allah yang disampaikan kepada Sulaiman yang berupa mujizat Oleh setan informasi tersebut disulap dan dijadikan komoditi isu yang merupakan ilmu baru Akhirnya setan menyebarluaskan serta mengajarkan Bahwa kami para setan telah mengetahui berita-berita goib Adapun kekuasaan Sulaiman yang berhasil menguasai kerajaan serta menundukan jin Manusia, angin dan sebagainya Tidak lain adalah karena ilmu yang ini Itu kata setan Sebagaimana yang ada di dalam kitab ini Itu karangan setan Karena kami telah mengetahui pemberian langit sebelumnya Setan itu bisa mencuri dengar dari langit Dulu pada masa Sulaiman Maka ditulis oleh setan di dalam suatu kitab Dan ayat di atas ini menampil segala upaya Atau bentuk keingkaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Yang tidak percaya tentang kenabian Sulaiman Bahwa orang-orang Yahudi memperoleh ilmu sihir dari Sulaiman Serta kekuasaan yang diperoleh Sulaiman tidak lain adalah dari ilmu sihir tersebut Dibantah oleh ayat tersebut Akhirnya Allah merehabilitasikan reputasi Sulaiman Yang telah dicemarkan oleh orang-orang Yahudi Dengan firman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Di dalam Al-Quran yang menyadakan bahwa Yang ingkar dan mempraktekkan ilmu sihir tersebut adalah setan Supaya manusia tergelincir dan mengikuti jejak setan Lebih detail lagi Imam Ar-Razi menyatakan bahwa sihir Secara etimologis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sesuatu yang halus Yang samar mungkin Serta sebabnya itu tersamarkan Tetapi secara syari'i dipahami sebagai sesuatu yang tidak jelas sebabnya Aneh tapi nyata Magic Tidak sesuai dengan hakikat aslinya yang mempunyai unsur azimat Atau benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib Serta banyak tipuan-tipuan Menurut Imam Ar-Razi ini Perkembangan sihir terbagi di dalam beberapa bentuk Yang pertama sihir kildanin dan kisdanin Yaitu Mereka sebagai generasi pertama yang menyembah bintang Dan mereka menganggapnya sebagai zat yang mengatur alam raya ini Darinya akan terpancarkan sesuatu yang baik dan buruk Kebahagiaan dan nasib telaka Melihat masyarakat penyembah bintang tersebut Allah mengutus Ibrahim Untuk memberikan penjelasan kepada umatnya Supaya mengikuti apa yang diajarkan Dengan kata lain Sihir semacam ini adalah sihir Yang mengandalkan warta atau berita dari langit Mulai dari konfigurasi bintang maupun sinyal men yang lain Semisal cuaca-cuaca Kalau cuaca seperti ini akan pangan besar Kalau cuaca ini akan bangkrut dan lain sebagainya Yang kedua sihir yang berdasarkan pada pemilik prasangka atau firasat Serta kekuatan nafsu Ini mengandalkan kekuatan nafsu Sihir ini lebih ditekankan kepada kekuatan insting atau nafsu yang sudah dikondisikan Sehingga mampu membuat atau merubah sesuatu tanpa gerakan Yang ketiga sihir yang menggunakan bantuan ruh yang tenang Atau jin Atau berkolaborasi dengan jin Menyembah jin Dan lain-lain Pergi ke nyiror kidul Pergi ke danyang-danyang dan lain-lain Akan tetapi dari generasi mutakhirin dan muqtazilah Tidak percaya akan hal ini Karena pada dasarnya ruh terbagi menjadi dua Yaitu ruh baik yang mu'min dan ruh setan jahat Itu maksudnya jin dan setan yang ingkar Maksudnya jin itu ada yang baik dan ada yang jahat Ada pun yang dimaksudkan dengan kekuatan Ruh disini adalah kekuatan inti yang terdapat pada alam raya ini Semisal matahari diibaratkan dengan nyala api Laut dikaitkan dengan hujan Kekuasaan dikaitkan dengan rakyat Oleh karenanya untuk bisa membuat hujan atau api Seseorang harus menguasai inti dari kekuatan-kekuatan ruh atau Makhluk halus dari alam tersebut Yang keempat sihir yang mengandalkan kekuatan khoyali dan tipuan indrawi terutama indramata Sihir yang merupakan tipuan-tipuan yang mengelabuhi mata Hal tersebut dapat dilihat ketika seseorang yang sedang naik kapal misalnya Seolah-olah yang bergerak maju adalah lautnya Sedangkan kapalnya berhenti Ini menunjukkan bahwasannya sesuatu yang berhenti diam Akan terlihat bergerak dan yang bergerak akan terlihat diam Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan indrawi atau mata ini adalah sangat lemah Sehingga data yang diterima dari syaraf sensorik bisa jadi salah atau keliru Sehingga antara realitas dengan apa yang dilihat dan dirasakan tidaklah sama Ini sihir-sihir pengelabuhan mata Yang dilihat A ternyata aslinya B Yang dilihat gelas penuh air padahal aslinya gelas kosong Ini sihir-sihir tipuan-tipuan pengelabuhan mata Yang kelima adalah sihir yang didasarkan pada tindak atau perilaku yang aneh atau luar biasa Yang ditonjolkan dari beberapa susunan peralatan yang dapat bergerak karena sebuah tipuan atau trik Nah ini yang kita maksud dengan sulap Jadi menurut Imam Ar-Razi sulap adalah sihir Hal ini dapat dilihat pada zaman Fir'aun Pada zaman Fir'aun seperti itu Tali-tali penyihir yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun Itu ya tali Tapi dengan trik atau tipuan Dengan bahan-bahan kimia atau didampar obat dan lain-lain Seolah-olah tali-tali itu bergerak seperti ular Bisa bergerak-gerak memang Itulah suatu trik Sulap itu asalnya dari sihir-sihir Fir'aun Memang sulap itu Pada zaman sihir-sihir Fir'aun dahulu tidak ada bantuan jin Ya trik atau tipuan tadi Yang keenam sihir yang disandarkan pada peralatan khusus Semisal rokok yang dapat membuat orang tidak setarkan diri Yang ketujuh sihir Yang disandarkan pada pengetahuan terhadap Ismul A'zom Sehingga bangsa jin akan tunduk terhadap segala perkara tersebut Ini sihir yang mengandalkan tentang menundukkan jin Sehingga para jin itu bisa tunduk padanya Nanti jin itu bisa disuruh untuk melakukan apa yang dia gandaki Baik disuruh untuk melakukan sesuatu yang buruk yang jahat atau disuruh melakukan sesuatu yang baik Ini juga sama-sama sihir Yang kedelapan sihir yang digaitkan dengan usaha mengadu domba Oleh karenanya Para sahabatku rahimahkumullah Imam Ar-Razi itu lebih cenderung bahwa ilmu sihir itu pada hakikatnya adalah tidak jelek dan tidak dilarang Hakikatnya loh ya Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan ahli hakikat bahwa hakikat ilmu adalah mulia Akan tetapi banyak penyimpangan-penyimpangan para orang-orang yang mempunyai ilmu sihir tersebut Sehingga banyak digunakan untuk mencelakai orang Digunakan untuk menipu orang Apakah terus sulap sama dengan sihir itu buruk ya enggak Kan kita sudah pelajari Kan kita sudah membahas tadi hakikatnya ilmu itu baik Kalau sulap itu digunakan untuk menipu orang ya jelas haram Kalau sulap digunakan untuk menghibur orang ya jelas menghibur orang yang susah terus tertawa kan ya Malah baik malah menjadi pahala yang besar Kalau sulap digunakan untuk menipu memamerkan bahwa dia sakti Ya itu ya itulah yang dipermasalahkan dalam berita-berita yang viral ini antara pesulap merah dan kusam sutin Pada sahabatku rahimahkumullah Demikianlah kajian ini semoga menjadi kajian yang manfaat Allah ta'ala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati